Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat pagi Pagi anak semua Pagi bang Masih ingat pertemuan kita Pada pembelajaran sebelumnya Tentang Unsur-unsur iklan Dan sistem pencernaan pada hewan Sekarang bapak perhatikan Gambar berikut ini Ini contoh gambar apa? Gambar Buah-buah Ini adalah gambar Iklan untuk Menyuruh Membiasakan makan buah dan Makan buah Buahkan buah dan sahur Baik kita lanjut ya Tujuan pembelajaran kita Pertama itu Setelah mengamati iklan milacita Siswa mampu mengenal dan Menyebutkan unsur-unsur iklan Yang kedua Setelah mengamati pembelajaran Pada powerpoint Siswa mampu mendeskripsikan Organ-organ pencernaan pada manusia Yang ketiga Setelah menyimak penjelasan Dan mencermati teks informasi Siswa mampu menjelaskan Ciri-ciri lagu bertangga Nada Mayor dan Minor Kita masuk Materi pertama Nah ini ada gambar Sebuah iklan Dari gambar iklan ini Apa kata kunci iklan di samping? Yuk kira-kira apa? Sarapan Ya benar Sarapan Sehat Sarapan sehat Pertanyaan kedua Bertutur tentang Apakah iklan di samping? Bertutur tentang Jenis-jenis makanan sehat Ajakan sarapan sehat Sebelum jam Sembilan Kepada siapa iklan di tunjukkan? Kepada semua orang Ya benar sekali Kepada semua orang Atau kepada semua Masyarakat Masyarakat Selalu sarapan Bukan sehat Dan gambar ini Mendukung Dari kata kunci iklan Yang ingin disampaikan Nah sekarang Ada lagi gambar Iklan Seperti ini Kata kunci dari iklan ini apa? Makan ikan Makan ikan Tepat sekali Apa isi iklan di samping? Ikan itu sehat Banyak mengandung protein Ya benar sekali kan Isi iklan ini adalah Tentang Kandungan gizi Yang ada pada ikan Sehingga kita diajak Untuk makan Ikan Makan ikan Terus ini Kepada siapa Iklan di tunjukkan? Kepada kita semua Ya Kepada kita semua Atau seluruh masyarakat Seluruh masyarakat Apa makna Dari gambar yang ditampilkan? Ini ada gambar Ikan Piring Ikan Ikan Bagus dimakan setiap hari Ya bisa juga Seperti itu Jadi kita harus Makan sehat lengkap Dengan sayur dan Ikan Dan buah Dan buah akan lengkap Dari Dua jenis iklan tadi Kita sudah mendapatkan Empat unsur iklan Yang pertama adalah Kata Kata kunci Adanya kata kunci Kata kunci itu merupakan Tema dari Iklan yang ingin disampaikan Yang kedua adalah Isi iklan Isi iklan itu adalah Apa yang ingin disampaikan Dalam iklan tersebut Iklan Yang ketiga adalah Sasaran iklan Kepada siapa iklan Ingin ditujukan Atau disampaikan Yang keempat adalah Adanya Gambar pendukung Gambar ini menjadi pendukung Terhadap iklan yang ingin disampaikan Sampaikan Ini ada empat unsur iklan Masih ada sebenarnya Unsur iklan yang lain Tapi yang kita pelajari dulu Cukup Empat Apa tadi Kata Kata kunci Kata kunci Yang kedua Isi iklan Isi iklan Sasaran Iklan Yang keempat Gambar pendukung Sudah mengerti ya Ada empat unsur Ada empat unsur Unsur iklan Ya kalau sudah mengerti Ini ada tugas Pertama Dikerjakan Secara berkelompok Ya Pak Unsur-unsur iklan Tadi dibuat Ini apa Kan ada empat Dijelaskan Yang pertama tadi apa Kata Kata kunci Ya dijelaskan ya Ya Pak Dikerjakan Lanjut kita ke Materi Dua Nah ini gambar apa Gambar manusia Gambar manusia Dalamnya ada Organ Pencernaan Organ-organ Pencernaan Manusia Pencernaan Dimulai dari Mulut Kerongkongan Lambung Lambung Khusus halus Khusus halus Khusus halus Anus Sekarang Coba perhatikan Video Berikut ini Jatuhnya 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 Terima kasih. 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 Nah, untuk pelajar ini kita belajar tentang ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Jadi itu adalah salah satu contoh lagu bertangga nada mayor. Ciri pertamanya adalah lagunya bersusana riang atau gembira. Lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, terdengar bersemangat. Bersemangat. Yang ketiga itu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Terus, ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Kalau bertangga nada minor, lagunya itu bersifat sedih. Terdengar kurang bersemangat. Terus, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Tadi kan itu lagu anak-anak. Kalau kira-kira lagu nasional yang memiliki tangga nada mayor, contohnya apa kira-kira? Kalau lagu syukur itu minor atau minor? Minor, minor, minor. Bersifatnya sedih. Sedih benar sekali. Kalau lagu anak-anak misalnya... Kalau lagu anak-anak sihat kebunuh. Mayor, Pak. Mayor, kan? Karena gem. Gembira. Kalau lagu maju tak gentar. Mayor, mayor. Mayor. Karena dia terdengar bersemangat. Bersemangat. Jadi bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada mayor dan minor? Bisa. Mayor. Mayor, lagunya bersifat riang gem? Bira. Gembira. Angat. Kalau minor, lagunya bersifat sedih. Kurang berse? Angat. Bersemangat. Berarti ya? Iya, Pak. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke tugas tiga. Ada tugas tiga. Buat diagram. Seperti gambar ini. Ciri-ciri lagu tangga danda mayor dan minor. Buat ciri-cirinya. Tadi kan ada tiga. Terus buat dua contoh lagu nasional. Atau lagu daerah. Disini. Yang berdanda mayor. Terus dua contoh lagu anak-anak yang berdanda mayor. Satunya, buat diagram. Lagu bertangga danda minor. Ciri-cirinya. Terus contoh lagu nasional atau lagu daerah. Dan contoh lagu anak-anak. Anak. Jelasnya bisa dilihat di buku tema tiga halaman 19. Dibuka ya. Di kerjaan secara berkelompok. Kelompoknya seperti yang sudah dibagikan kemarin. Sudah sampai ini tugas terakhir. Ada tiga tugas. Dikumpulkan nanti. Digambar. Di sebuah kertas. Terus dikirimkan ke Bapak ya tugasnya. Kumpulkannya kapan Pak? Dikumpulkan pertemuan berikutnya. Dikumpulkan di minggu depan ya. Dikumpulkan di minggu depan. Iya Pak. Kalau sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak Pak. Jika tidak ada. Akhiri pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya. Kita masih mempelajari tentang unsur-unsur iklan. Dan pencernaan. Iya. Dipelajari lagi ya. Akhirnya di buku tema. Iya Pak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Marilah kita doa. Doa. Doa selesai. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Di pertemuan berikutnya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.